Gue pernah menakjain, Drek. Begitu ngelahirin gue, Drek, gue masih inget. Set, lahir. Udah pergi, diculin aja begitu. Sampai segini kayak gini. Gue mau pake baju sendiri. Pakan sendiri dari mulai bayi, coba bayangin. Tapi memang harus sabar ya. Kayak anak saya, si Perdi, dia suka bayi, bayi. Susu, susu bayi. Strawberry. Oh, bayi. Susu bayi, susu bayi. Sekali-kali, amamannya bikinin, kasih cepet-cepet. Begitu kan. Sekali-kali, saya diantepin. Udah jangan dikasih, nantinya tuman gitu terus. Bayi, bayi. Diam. Puh, dihajar saya. Akhirnya, mau. Kayak, suami bayi. Kalah juga. Berdamaian, 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 berdamaian. Bom Atung kau ledakan. Ujur gudak diwedangkan. Oh iya, ingat dia waktu kecil. All right, baby. Oh iya, ingat dia. 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 Aku suka kamu So good So good I got it yo Thank you everybody, thank you Thank you Nice Nice perform Yes 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 Satu buah lagu manis sekali Dari mana? Dari albumnya Haji Darso ya? Bukan Itu lagu luar group band Oh Bon Bon apa? Bon Kacang Bon Jovi Oh iya Bon Jovi Mengingatkan gua dulu waktu jaman gua vokalis ya kan Oh iya iya bener Lagu kemana-mana lagu pembukaan itu Lu kangen ya gitu? Iya namanya dulu kan awalnya gua penyaitan Kasian banget ya Jalan Apa-apa makanya disini lu luangin Tuangin semuanya lu Pasti itu lah Gua kangen Bon Jovi tuh sekarang udah jadi penyait keliling Kasian banget Ya mungkin udah Lu liat kapan? Terakhir kemaren gua lagi lewat di depan wartak sini Pas gua jalan Gua nengok dia lagi Kasian banget Disini tulisan Permak Bermak lepis Bon Jovi Lu panggil kan? Bon? Bon? Eh Dre? Bon Jovi tuh yang lu panggil Hah? Bon kosong Ditanya lu Bon Jovi lah Eh bukan dunes Penonton! Penonton! Dunes! Apa kabarnya? Ini ada yang beda sebelah sini nih Oh iya iya Ini dari Komando Merah Putih Wis Luar biasa KPMP Ya KPMP Berang nampak Komando Oh Komando Pejuang Merah Putih Luar biasa Kenapa mereka namanya Komando Pejuang Merah Putih? Atau? Karena Indonesia Oh iya lah Merah Putih Indonesia Merah Putih Indonesia Oh Kalau dia Komandonya B Bawarnanya Abu Buburik Hah? Namanya KPAB Apaan? Komando Pejuang Abu Buburik Oh iya Tapi Merah Putih yang lebih gagal Iya betul Merah Putih gagal Depannya dikasih nama Komando Betul Karena ada pejuangnya Iya Kalau di tengahnya ga ada pejuangnya Disininya Kok Ahung Betul Oh iya Kok Ahung sama kok Acung? Iya kalau Komando itu sama pejuang Pasti Ini dari mana kok di Kitamat? Hehehe Dari mana ini? Universitas Tama Jaga Masa Jaga Masa Universitas Tama Jaga Masa Oke Buat pemirsa di rumah Kini kita kembali lagi tentunya Dalam acara yang selalu menemani anda setiap malam jam 8 Masih bersama saya tentunya Mehmet Kelek Hehehe Hehehe Dan juga konsultan kita Hehehe Roni Asem Hehehe Hehehe Kita berjumpa lagi di Hehehe 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 iya emang kalo gua liat lu lagi ada yang dipikirin nih lagi bete gua kenapa lu? boting it gak gak gua lagi ini apa banyak temen gua yang nitipin anak Dreh maksudnya temen gue banyak nanyain ke gue cara mengurus anak nah lu kan punya anak udah punya anak tiga si Dio, si Lopa sama si Kenji gua kasih tau lu sama Andre aja gua bilang ah susah sibuk programnya banyak begitu iya makanya gua nih nanya mumpung ketemu sama gua nih lu kenapa sih bisa mereka curhat sama lu keliatan lu kayaknya kebapaan banget mungkin ya kayaknya begitu temen gua sih juga ngomong gitu oh muka lu kolot kayak orang tua yaudah lu gak usah khawatir soal itu kalo memang lu bingung cara ngasih tau bagaimana mengurus anak gua punya temen deh lu punya temen? bisa ngurus anak? bisa? bisa anak orang? anak monyet ya anak monyet ini kita lagi ngomongin masalah anak orang dia ini udah apa ya orangnya tuh sangat ngemong banget jadi bagaimana mendidik anak yang benar bagaimana memberikan kasih sayang sama anak itu kayak gimana gua juga punya temen mona namanya nah itu dia kok bisa sama gitu itu temen gua lu mona apa? mona roh salah beda berarti beda lu siapa? mau nangis yaudah gua kenalin sama lu ya ya inilah dia mona ratuliu hai hei apapun hai 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 pengen sungkem kesitu ntar aja lebaran ya oh pengen sungkem kesini aja oh dikirimnya iya iya makasih ada kurirnya ya iya apa sih gimana rasanya? apa? gimana? iya 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 saya udah lama gak ketemu mona dan kehilangan kontak personnya wah kenapa bisa hilang? iya kan saya tiap sehari sekali ganti telepon oh ganti telepon terus oh pantes sayang supaya gak disadap orang orang-orang suka nyadap oh tiap hari ganti nomor gua oh lu suka disadap kayak karet ya sadap-sadap mona sehat ya? alhamdulillah sehat makanya kesini kalau gak sehat di rumah sakit ya ini sosok ibu rumah tangga yang luar biasa iya mona ratuliu ini adalah presenter dan pemain sinetre Indonesia multi talent multi talent nyanyi juga bisa istri dari indra basko basko? basko oh basko sudah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang mempunyai blog yang bernama parenting wah ini boleh nih dibagi dengan kita apa itu isinya apa itu blog? parenting itu sebenernya milisnya jadi gini dulu tuh awalnya ya punya anak umur 21 nah punya anak tuh juga akunya juga kurang ilmu lah ya ribut terus berantem terus sama anakku gitu berantem terus sampai akhirnya umur 6 tahun Davina tuh bilang aku gak suka punya ibu kayak bunda katanya gitu why? karena ibunya suka ngomel suka ngomelin dia gitu kalau misalnya nasehatin tuh sambil ngomel gitu marah-marah terus nah dari situ dia bilang gak suka punya ibu kayak bunda dan gak mau tinggal di rumah ini nah itu aku lumayan tertohok dan ngerasa kayaknya ada yang salah nih gitu ya ngasuhnya didiknya pasti ada yang salah nah dari situ aku mulai ikut ikut seminar-seminar parenting daripada baca buku aku tuh waktu itu lebih cocok dengerin seminar susah ternyata nyari seminar yaudah akhirnya kita pikir bikin sendiri aja deh gitu aku dan temen-temen bikin sendiri deh tuh seminar-seminar karena banyak orang tua juga orang tua muda ya terutama yang memang butuh ilmunya bikin terus aku sharing di sosial media banyak yang nanya susah jawabnya jadi gak keurus anak sendiri akhirnya aku tulis web websitenya monaratuliu.com tinggal kasih ilingnya jadi mereka bisa baca panjang di website oh iya jadi ada cara-caranya? ada banyak macem-macem apa tentang ngajarin anak memilih tentang gimana adik kakak yang suka berantem di rumah kayak gitu-gitu jadi belajar dari dari apa teori-teorinya para pakar biasanya psikolog gitu ya ahli, pakar itu ahli terus aku terapin di rumah dan ternyata berhasil berhasil ngelola anak-anak tuh di rumah lebih lebih enak gitu maka itu yang aku share pengalaman itu yang aku share ke orang-orang banyak karena ternyata banyak yang ngalamin kesulitan yang sama cuma gak tau mesti kemana waktu itu sendiri ngelola sendiri ya ya aku kan waktu setelah punya anak pertama kan sempet vakum dari dunia sinetron tuh gak main sinetron lagi deh banyak ngurusin anak di rumah gitu kesedot ya apanya yang kesedot tadi vakum bukan vakum yang itu vakum itu vakum klinat vakum waktunya off dulu gitu off dulu berhenti dulu bang abang bisa bahasa indonesia kita ya ngomongnya ya jadi berhenti dulu dari main sinetron jangan yang berat-berat kakakak oh jangan ya yang enteng-enteng aja ya iya iya lupa ini gua baru berapa menit udah puyeng ini yang enteng-enteng aja bahasanya tuh jangan vakum vakum intropeksi jangan-jangan kolaborasi jangan-jangan gua yang ngerti terasi doang nah eh ya Allah apa kabar apa kabar makin cantik aja cantik lah mah orang cewek Sule mana itu anaknya tiga tapi badannya asoy ya boy aduh hai banget aduh keren banget rahasianya apa sih aduh abis punya anak tuh dulu naik 25 kilo loh aku terus udah gitu naik 25 kilo terus ngatur makan terus olahraga alhamdulillah lama-lama juga jadi balik oh gitu oh makanya Sule mami itu juga harus mengatur berat badan harus mengatur juga pola makan makanya kamu itu kalau disuruh transfer uang jangan suka ragu-ragu nih kamu harus transfer lagi uang ke mami harus bayar kartu kredit mami karena mami mau arisan mau ke singapur mau ke hongkong mau belanja udah gitu mami mau les nari mau les balet mau les segala macem kamu harus transfer uang ke mami ya secepatnya kamu mau kan mami walaupun tuan tetep keliatan cantik keren dan aduh ya Sule ya mami urusin aja urusan mami terus anak gak pernah diperhatikan gimana sih aduh Sule kamu itu sudah besar sudah bisa mandi sendiri tidur sendiri apa-apa sendiri masa mesti mami aja ada maya buat apa ada mengsasli buat apa mih masa sih mandi sama maya gimana sih mih ini mah kan mami kalau memperhatikan anak itu saya lagi mandi mami nungguin kek dimana kek sambil bebe emang kek apa kek mami kerja terus sudah dewasa sudah harus mandiri betul kan dewasa gimana saya masih alay mih ini gua urusin gimana sih ini mami saya tuh gak pernah menakuin re begitu ngelahirin gua nge gua masih inget set lahir udah pergi diculin aja begitu sampai segini kayak gini gua mau pakai baju sendiri makan sendiri dari mulai bayi coba bayangin jalan belajar sendiri makan sendiri sampai sekarang mana perhatian mami sama anak giliran mami minta transfer tiap hari minta transfer terus siapa nih adik adik pokoknya dulu waktu kecil memang kamu mami perhatiin gak gitu-gitu amat kamu sekarang udah gede pokoknya semuanya harus sendiri harus mandiri atau kamu buru-buru menikah cari istri sulet kamu duduk asli kalau mau nyusu dibawa sama mang shaswi ke pangalengan susu sapi jadi sapi dipegang taliin gua di gini nih ini Andre itu sulet itu cuma mau cari perhatian aja sebenernya mami gak gitu-gitu amat dulu kan mami sangat perhatian sama kamu sangat sayang sama kamu kemana-mana diantri kemana-mana di temenin mau tidur aja diceritain didongengin itu begitu sekarang udah gede jadi lebay gara-gara gak punya pacar jadi begini mami yang disalahin Mona, Mona, dulu waktu anak bayi ya waktu Mona punya anak bayi itu didorong pakai kereta ya kemana-mana jalan stroller itu ya iya jalan-jalan gitu ya pagi-pagi gitu lu gimana dulu pakai roda basho Adrek kamu tuh kerja kemalah-kemalah aja Mona, dulu anaknya waktu misalnya anaknya lagi nangis ya dikasih impenya dot ya dot biar gak nangis dikasih dot ya biar di diem ya iya kalau sulet lu gitu dulu kasih apa ya wortel man kelinci beneran kamu pergi dulu mami minggu depan ya mam belajar bareng ya mam aduh sulet maminya seru loh iya tapi gak ada perhatiannya masa sih itu katanya diperhatiin kok enggak pernah diperhatiin saya pengennya perhatiin terus misalkan nih kalau lagi ngobrol sama kamu saya pengennya mami disini liatin saya terus jadi kan adem nyaman gitu nge betul kasih sayang orang tua itu penting lah ya penting biar gimana pun kasih sayang itu dimulai dari awal dari rumah dulu Mona juga kan sama anaknya kan kayak begitu kan iya dong harus kayak gitu tuh lama soal pendidikan gimana Mona kenapa? memberikan pendidikan kepada anak-anak pendidikan apa nih ya apapun karakter 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 iya kalau pendidikan karakter semuanya di rumah gitu itu juga yang banyak diomongin di parenting kayak misalnya gini mungkin orang tua banyak gak kepikiran aku juga dulu gak kepikiran kalau ternyata yang paling simple adalah ngajarin anak-anak bisa kecewa dengan aman kecewa dengan aman tuh kriterianya gak nyakitin diri sendiri gak nyakitin orang lain dan gak ngancurin barang ini kan sekarang yang jadi topik dimana-mana kan sebel sama temennya gitu karena rebutan pacar terus berantem sampai meninggal sampai meninggal kayak gitu-gitu kalau aku belajar kecewa di rumah ngajarin anak belajar kecewa lewat belajar memilih kayak misalnya gini ajak anak memilih enak antara enak beberapa hal yang enak cuma boleh pilih satu anak-anak kan gitu ya ditanya mau permen apa coklat mau semuanya gitu ya enggak pilih satu kalau mau dua-duanya malah gak dapet sama sekali itu ngajarin anak juga biar gak serakah kan dia abis itu kecewa karena pengen semuanya tapi disuruh pilihnya cuma satu nah disaat anak kecewa aku aku arahin untuk kalau kecewa kalau sebel kalau bete gak harus dengan pukul-pukul gak harus dengan ngancurin barang biar ngambek-ngambek aja sekalian ngambek-ngambek gak apa-apa asalkan aman misalnya nyanyi-nyanyi teriak-teriak gitu ya kan aman aman dan nyaman buat diri sendiri aman sih buat dirumah tetangga gak aman nah itu dia ayo nah apa mah eh eh itu apaan iya saya omnya Sule nih oh ya Allah iya itu tadi pas apalang kesini ada yang tawuran iya Allah iya saya melarai iya ada satu orang tuh bawa ini apa parang gitu ini apa bambu saya ambil itu parangnya langsung temen-temannya bawa batu bawa tangkal bawa apa gitu banyak banget diambil saya ambil langkah seribu langsung lari saya itu kabur kebanyakan banyak-banyakan susah ambilnya akhirnya larai ini saya kena barit-barit saya mau melarai itu aduh itu anak-anak SMA iya itu kacau itu anak-anak tuh itu tadi yang dibilangin juga kalau kecewanya gak aman sebel sama SMA lain terus jadi tawuran kan serem ya kacau itu jadi harus diawasi mamang ini yang tawuran ada berapa orang tadi malas ada 15 orang jadi 15 15 30 orang mamang datang semuanya nama-namanya drama alamatnya apanya nanti mamang samperin ke orang tuanya satu-satu mamang kasih tau bu anaknya tawuran tolong awasi 30 hari lah 30 hari 30 hari eh ngapa-ngapa biar aman kompleks ini mamang kan disini bukan ketua RT iya yaudah lah bang kalau membantu rumah kan tidak hanya harus ketua RT nah ini kan contoh karena kurang pengawasan orang tua akhirnya tawuran ini kayak Sule nih baru akhir-akhir ini saya lihat dia kan bete emang gak tau perut saya lagi tawuran dari tadi oh lapar itu hati saya tuh tawuran bergejolak ini dia tuh pengen dikasih perhatian sama maminya oh iya dah waktu kecil gimana dulu sih waktu kecil tuh ya dia tuh Cilebeng apa itu ya emang susah lah saya yang meliharanya waktu itu tuh emang entop emang melihara sebagai mamangnya karena ibunya itu si ntar dulu emang kalau ngomong jangan nyerocos masa melihara ngasuh iya iya ngasuh saya ngasuh emang saya anjing cao cao udah gimana waktu itu ngasuh saya Andre terus ibunya kan sibuk terus tuh arisan, zumba, apa gitu kan nah itu saya itu jadi banyak memamang dulu waktu kecil iya dulu dulu saya kalau kecil biar kuat dia suka di adu sama hayam sama saya dia yang menang kasih susu iya iya mak biar kuat nanti kalau udah gede itu sebagai anak cowok jadi bisa makanya gua mah mamang mau minta apa aja gua kasihin yang ngurus mamang gua suka saya nyanyiin kalau mandi deh kalau mandi jolang ember segini gede udah tinggal angkat kaki celup-celupin aja gitu jemur iya jemur pake jepitan deh jemur pake jepitan gini maan udah belum? 2 menit lagi le iya umur 2 bulan tuh saya sering tuh ngejemur dia supaya gak kuning gitu kan biar enakan biar gak kenapa nyakit jemur 4 jam jadi jadi orang-orang belum tren tenning dia udah tenning dari bayi udah tenning dari bayi udah iya 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 jadi tutung dia kayak gini gosok mulai-mulai waktu mulai-mulai jalan tuh gimana dulu? mulai belajar jalan? waktu mulai berjalan ya dia mah saya kencarin aja gitu kes 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 dia lari sendiri saya kadang-kadang bawa 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 jalan! 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 makanya dididik keras lah dia ma iya 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 makanya mama emang kan mama adanya si mami ngomong dong sama si mami biar ada perhatian ya gitu oh iya beneran ini saksinya nih Mona tadi tau iya harus ada perhatian sama anak gitu ya nantilah saya coba untuk merayu dia ya supaya ngasih perhatian ke kamu tapi sebelum pergi mama ngomong dulu ke kamera itu di sini aja gitu di sini aja di sini aja asnuti asmunibuni nama pelawak teaha nek jangan nyanyi itu ngap saya hai 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 Terima kasih.